Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat baku pukul eh ma bos Baku hantam maksudnya Jumpa lagi bersama calon magister Channelnya para pengamat militer bos Kali ini kita akan membahas tentang anusista kapal perang nih bos Nama Dewusi Building and Marine Engineering atau DSME Sudah begitu lekat dalam jagad alutsista di Indonesia Pasalnya produsen kapal terbesar di Korea Selatan inilah Yang menjadi kontraktor utama Pengadaan 3 unit kapal selam TNI Angkatan Laut Naga Pasaklas Dan pada 3 Mei lalu dari fasilitas galangan di Okpo Selatan Pulau Geojo Diluncurkan Rocks Daejeon FFG-823 Yang merupakan unit kelima dari frigate Daegu Klas Wow mantap gak bos Setelah sukses luncurkan kapal selam naga pasaklas Sekarang luncurkan kapal perang frigate Indonesia tertarik TUT-nya gak ya? Dikutip dari navalpost.com Disebutkan bahwa Daegu Klas adalah frigate berpeluru kendali Yang menjadi Angkatan Laut Republik Korea Atau ROKN Daegu Klas didasarkan pada frigate kelas Incheon Dan telah disebut sebagai BAS II Kelas Incheon atau FFG-2 Daegu Klas akan dibangun sebanyak 8 unit Angkatan Laut Korea Selatan telah memproyeksikan Pengadaan total 20-22 unit beragam jenis frigate Selain DSME, frigate Daegu juga dibangun oleh Hyundai Heavy Industry Semoga klik Indonesia dapatkan transfer of teknologi kapal perang frigate juga ya bos Dengan bekal mesin turbin memungkinkan frigate ini dapat melesat sampai 30 knots Sementara kecepatan jelajahnya mencapai 18 knots Dengan bahan bakar penuh, frigate ini dapat berlayar sejauh 8.000 km Wow! Kandungan lokal pada frigate ini sudah sangat dominan bos Asli buatan dalam negeri ya bos Nah, buatan dalam negeri Korea Selatan maksudnya Untuk sistem persenjataan, ada produksi dalam negeri seperti Torpedo K745 Blusak Rudal Antikapal 8x SSM-700K Haisyong Rudal Antikapal Selam KA Srog Rudal Hanut 16-SEL KVLS Haigung KASAM Hotpack In-4 Persel Dan Rudal Serang Permukaan Haryong VL Tactical Land Attack Missile Sementara sistem senjata yang masih diimpor Mencakup 1 unit meriam 127mm per L62 kaliber MK45 Mod 4 pada haluan Dan 1 pucuk kanon CIWS palangs kaliber 20mm Untuk dukungan udara, frigate Deku kelas dilengkapi dengan helikopter anti kapal selam Tersedia pilihan Superlinks atau AW159 Hmm, menarik bos Bagaimana menurut kalian Indonesia tertarik kah Untuk dapatkan transfer of technology kapal perang frigate dari Korea Selatan ini? Kalau bicara frigate Everwifit Class Lagi pasti mahal bos harganya Frigate buatan Korsel ini bisa jadi alternatif tentunya Akankah TUT Frigate menyusul ke Indonesia Setelah sukses dengan TUT Kapal Selam Korsel Naga Pasaklas? Hmm, silahkan berikan pendapat kalian ya bos di kolom komentar Terima kasih sudah menonton video kali ini Akhir kata, see you next video Terima kasih sudah menonton video